Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Semoga selalu diberikan kesehatan ya Baiklah pada hari ini kita memasuki tema 3 Subtema 2 Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku Pembelajaran 1 Burung Cendrawasi Burung Cendrawasi disebut juga sebagai burung surga Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah Bahkan kabarnya karena keindahannya itu Juga burung ini jarang turun ke tanah Lebih sering terbang dan hinggap di dalam pohon Warna bulu Cendrawasi yang mencolok Biasanya merupakan kombinasi beberapa warna Seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik Yang tumbuh dari paruh, sayap, datau kepalanya Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka Habitat aslinya di hutan-hutan lebat Yang umumnya terletak di daerah dataran rendah Dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur Burung Cendrawasi matikawat adalah jenis yang menjadi identitas provinsi Papua Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu Cendrawasi sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka Keberadaan burung Cendrawasi kian lama kian terancam Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama Bulu Cendrawasi juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghian topi wanita di Eropa Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi Beberapa jenis Cendrawasi yang masuk dalam daftar dilindungi Antara lain Cendrawasi kuning kecil, Cendrawasi botak, Cendrawasi raja, dan Cendrawasi merah dan toa Nah sekarang mari bersama-sama kita menjawab pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini Bisa kalian baca ya, nanti kita akan menjawabnya bersama-sama Dan setelah itu bisa kalian tulis di buku temanya masing-masing Pertama, jelaskan mengapa burung Cendrawasi menjadi salah satu sumber daya alam Yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan Burung Cendrawasi yang memiliki warna bulu indah menjadi maskot Papua Keberadaan burung Cendrawasi semakin lama semakin terancam Akibat perburuan liar dan perusahaan habitat Yang kedua, keberadaan burung Cendrawasi kian lama semakin terancam Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Perburuan liar, perusahaan habitat, dan perdagangan bulu burung Cendrawasi sebagai penghias topi Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung Cendrawasi? Yaitu tidak merusak habitat dan tidak memburu Selanjutnya, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung Cendrawasi? Jawabannya, perilaku manusia yang buruk menjadi faktor langkanya burung Cendrawasi Harga bulunya yang mahal Membuat manusia-manusia tidak bertanggung jawab memburu burung Cendrawasi untuk dijual Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Perilaku tersebut tidak boleh dicontoh Sesama makhluk hidup, manusia seharusnya melindungi keberadaan burung Cendrawasi Apa akibatnya, jika burung Cendrawasi punah, maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang Dan generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung Cendrawasi melalui gambar atau foto Dan apa saramu agar kelestarian burung Cendrawasi? Tetap terjaga, yaitu semua manusia harus memiliki kesadaran bahwa keberadaan burung Cendrawasi sudah lengka Memberi hukum maksimal kepada pelaku pemburu burung Cendrawasi Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia Juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya Selanjutnya kita akan membahas tentang kupu-kupu Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun Kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat Setelah 2 minggu larva membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu Setelah beberapa waktu kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong Nah itu dia ya daur hidup kupu-kupu Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah Bagi petani dan orang pada umumnya kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain Misalnya ada kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua Kupu-kupu raja di Jawa dan Sumatera Dan kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan Tidak sedikit penggembar kupu-kupu Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang Oleh sebab itu perburuan kupu-kupu sering terjadi Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun mahluk lain Mari kita jawab pertanyaan berikut ini Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah Maka kelesarian tanaman akan terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman Kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu Tidak menangkap kupu-kupu hanya untuk hiasan Ketiga, di mana kupu-kupu hidup Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah Atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama, untuk melestarikan burung cenderawasi Dapat dilakukan dengan cara membudidayakan burung tersebut di suaka margasatwa Jangan memburunya dan tidak merusak habitat aslinya Yang kedua, untuk melindungi kupu-kupu Dapat dilakukan dengan cara menjaga kelesariannya Dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan Nah itu dia ya pembelajaran kita pada hari ini Jadi mari bersama-sama kita melindungi hewan yang ada di sekitar kita Demikian pembelajaran pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh